Apakah pertawa bisa digunakan sebagai pengganti umat diabetes? Pada penelitian penaruh pertawa terhadap adar-adar, tidak ada satu kemungkinan yang berhubungan langsung dengan metabolisme kuasa. Bagaimana penjelasannya? Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita pantatkan uji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karuniannya kepada kita semua sehingga kita dapat keadaan sehat dan hafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan kesejahteraan terjurang kepada kita semua. Teman-teman, setelah saya mengupload 7 bukti ilmiah manfaat tertawa bagi kesehatan, muncul beberapa pertanyaan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pertanyaan yang pertama Apakah tertawa bisa digunakan sebagai pengganti obat diabetes? Jawabnya adalah tentu saja tidak, teman-teman. Penderita diabetes harus tetap minum obat diabetes. Penderita jantung harus tetap minum obat jantung. Penderita penyakit infeksi harus tetap mengkonsumsi obat sesuai dengan anjuran kita. Nah, di sini, tertawa bahagia, tertawa riang, bergembira hati yang dipenuhi dengan rasa suguh itu akan membantu dan mempercepat masalah penyakit. Pertanyaan yang kedua Lalu, apakah pada penelitian tersebut subjek tetap mengkonsumsi obat standar atau obat diabetes? Jawabannya adalah, pada riset tersebut tidak menyebutkan apakah subjek tetap menggunakan obat standar atau tidak. Namun, teman-teman, biasanya dalam riset ilmiah, sebagai salah satu syarat kelulusan uji layak etik penelitian adalah menjamin bahwa penelitian tidak membahayakan subjek penelitian. Sehingga, biasanya subjek tetap mengkonsumsi obat standar walaupun tidak disebutkan di dalam metode penelitiannya. Sehingga, jika subjek tetap mengkonsumsi obat standar, maka penekanan peningkatan kadar gula darah tersebut adalah akibat dari obat standar dan perlakuan yang diberikan dalam hal ini adalah tertawa. Namun, kondisi subjek sudah diseragamkan, sehingga hasil penelitian yang diperoleh sudah bisa dipertanggungjawabkan. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa tertawa bisa menekan peningkatan kadar gula darah. Pertanyaan yang ketiga Pada penelitian pengaruh tertawa terhadap kadar gula darah, Tidak ada satu mungkin yang berhubungan langsung dengan metabolisme glukosa. Bagaimana penjelasannya? Itu memang benar, dan hasilnya memang begitu. Dalam penelitian ilmiah, selalu menampilkan hasil secara jujur, meskipun hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal yang mungkin bisa menjadi penjelasan hasil tersebut adalah sebagai berikut. Penelitian tersebut mengukur ekspresi gen dengan menggunakan sampel dari darah, yaitu menggunakan peribera, blad mononuklear sel, atau sel mononuklear darah peribera. Yang terdiri dari limfosit, yaitu limfosit T, limfosit B, dan sel NK, juga ada monosid. Setiap sel mengekspresikan gen sesuai dengan fungsinya. Misalnya mata, mata berfungsi untuk melihat, sehingga hanya gen-gen yang berhubungan dengan visualisasi atau dengan fungsi melihat saja yang dikespresikan. Kemudian misalnya lagi liver, liver juga hanya mengekspresikan gen-gen yang berhubungan dengan fungsi liver. Demikian halnya dengan PBMC. PBMC hanya mengekspresikan gen-gen yang berhubungan dengan fungsi pertahanan diri atau fungsi imunitas. Sel PBMC tidak berfungsi untuk mengregulasi atau untuk mengatur kadar gula darah. Yang mengatur kadar gula darah adalah pankreas melalui hormon insulin. Pada penelitian tersebut tidak mengukur ekspresi gen pada sel pankreas. Kenapa tidak dilakukan? Karena cara pengambilan sampelnya akan menyakitkan dan membahayakan subjek penelitian. Sehingga digunakan sampel dari darah berikir yang resiko bahaya pada pasien atau resiko bahaya pada subjek penelitian bisa diminimalisasi sedemikian lupa. Oleh karena itu, wajar jika dalam penelitian tersebut tidak ada satu pun gen yang berhubungan dengan metabolisme glukosa darah. Karena memang ekspresi gennya tidak diukur pada sel yang berfungsi untuk meregulasi kadar gula darah. Pertanyaan yang keempat. Bagaimana hasil penelitian tertawa pada orang muda yang sehat? Dan jawabannya adalah... Satu, hasil membuktikan bahwa 30 menit menonton komedi bersama teman atau tertawa bersama teman pada orang muda yang sehat dapat meningkatkan sintesis opioid endogen di beberapa regio otak. Kedua, hasil membuktikan bahwa 30 menit menonton komedi atau tertawa pada orang muda yang sehat secara signifikan dapat meningkatkan fungsi pembuluh darah, yaitu mempengaruhi relaksasi pembuluh darah. Pertanyaan kelima adalah... Apakah tertawa riang bisa membuat cepat tinggi? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Jawabannya iya jika mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga rutin. Untuk tumbuh tinggi, diperlukan asupan nutrisi yang berkecukupan. Perlu vitamin, perlu mineral, serta perlu karbohidrat, protein, lemak dalam jumlah yang berkecukupan. Semua asupan nutrisi tersebut akan digunakan sebagai sumber energi untuk mempercepat pertumbuhan. Olahraga yang cukup seperti hari, basket, bola voli, nge-gym, dan lain-lain, akan membuat ulang, terstimulasi untuk tumbuh memanjang, dan otot akan menyesuaikan. Semua itu, serta banyak faktor yang lainnya, seperti istirahat yang cukup, ditambah dengan tertawari yang gembira, maka semua itu akan membuat tumbuh maksimal. Jawabannya tidak jika, hanya tertawa saja, tanpa disertai dengan makanan yang cukup, istirahat yang cukup, pelahraga, maka semua itu tidak akan bisa membantu untuk tumbuh maksimal. Jadi, kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya adalah, tertawari yang membuat kita sehat dan bahagia. Jadi, tertawalah, berbahagialah. Caranya bagaimana? Caranya adalah, menonton video lucu, membaca cerita lucu, bermain bersama teman, berolahraga, menari mungkin, menyanyi mungkin, Semua orang mempunyai cara berbahagia, cara tertawa yang berbeda-beda. Silahkan Anda cari bagaimana cara Anda semua untuk bisa berbahagia, untuk bisa tertawari ya. Selamat menjalani kehidupan Anda. Selamat menikmati semua hari yang menyenangkan. Tertawalah, berbahagialah. Semoga informasi ini bermanfaat. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Dadah. Sehingga pada penelitian tersebut, sehingga pada penelitian, sehingga hasil pada penelitian, sehingga hasil dari riset tersebut, menyebutkan bahwa tertawa atau berkebeda. Pertanyaan yang pertama, Pertanyaan yang pertama, Setiap sel mengekspresikan gen sesuai dengan fungsinya. Mata mengekspresikan gen yang ada hubungannya dengan fungsi mata, yang untuk melintang. Dan hanya, Pertanyaan yang kedua, Pertanyaan yang kedua, Lalu, Apakah pada penelitian tersebut? Pertanyaan yang kedua, Pertanyaan yang ketiga, Pertanyaan yang kedua, Pertanyaan yang kedua, Pertanyaan yang kedua, Namun, Teman-teman, Kondisi tersebut sudah diseragamkan, Antara berbagai macam sebuah. Namun, Kondisi pada semua subjek sudah diseragamkan, Sehingga hasil penelitian yang kedua. Terima kasih sudah menonton video saya. Jika bermanfaat, Silakan informasi ini, Berikan kepada teman-teman yang lainnya. Jilai Tawik Walidaya, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Dadah. Sampai bertemu di video saya selanjutnya.